Saya, yang sebelumnya adalah caleg dan NRI, kita pilih batang satu, kami jadi kejuangan. Dalam kesempatan ini, memang secara khusus kami hadir di sini, di Mabes Polri khususnya, karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi, langkah-langkah hukum, ataupun langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya, secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia, yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Pantai PDI Perjuangan, Kepala Raya Berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepingat saya dituduh menggelembutan suara. Saya di sini, kesempatan hari ini melakukan konsultasi, karena kesungguhnya hasil keputusan bahwa si provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif, benar didamping oleh tim, serta kawasan hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang pesen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepatnya biasanya ini dibersihkan nama baik saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca retak-retak kejahat digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari anak saya. Kemudian, sebetulnya sebagai seorang pesen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, pada saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya. Dan sesungguhnya, secara pribadi, saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan, dan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDT Juangan, yaitu Megawati Sepanok Putri, yang menurutkan untuk kita harus berani, menyampaikan keadilan walaupun sepahit sekalipun. Dan dari beliau juga, saya belajar banyak, terkait dorongan seorang perempuan untuk selalu berusaha, selalu berani. Dan kemudian juga, dari beliau saya melihat contoh-contoh baik seorang pemimpin kekuan yang berusaha itu walaupun dalam keadaan sudah sepahitnya. Kalau tidak, satu slogan yang saya ingat selalu dan terpatri dalam diri saya yaitu Satyap Iva Jayati, yaitu kebenaran pasti akan menemukan caranya, kebenaran pasti akan menang. Oleh karenanya, saya secara khusus menghormati Partai PDI Perjuangan, tempat kemampuan politik saya itu berkembang, bertumbuh, serta para senior dan teman-teman saya di Partai PDI Perjuangan, yang merupakan keluarga saya sesuduhnya. Dan secara khusus juga kepada keluarga saya, serta masyarakat di Indonesia yang melihat dan memberikan atensi pada saya. Pada kasus ini, saya mengucapkan berkati-kati atas ingatnya. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.